Indonesia bukan people kalau people itu Fox Populi, Fox Day suara mayoritas, suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak, dia mengaku wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk Indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk Indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizbut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk Indonesia dipakai ini mikirodul lemakanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawir humfil amri maka lahirlah kalimat musyawah nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia maka pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat bahasa Al-Quran tafasakufil majalis dewan perwakilan semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang mimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitroh miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya uang orang itu mimpin Indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh mimpin Indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan marotan perwa ilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana fungsiak bubupati si bab ini berdoa semua ilan itu lakukan mbak dan peringatan-peringatan itu memang ciri khasnya peringatan lahir, peringatan meninggal hampir setiap hari ada kegiatan seperti itu karena apa? nahdodil ulama ini adalah organisasinya para ulah ulama itu warosatul ambia jadi ulama ini pewaris jadi ini pewaris ini mesti ada yang marisi nah maka agar gak lupa dengan para pendahulu yang mewarisi maka selalu mengajarkan kepada warga jamaia dan ulama-nya sendiri agar gak lupa maka selalu ada peringatan-peringatan karena ulama sendiri itu adalah pewaris jadi ojo ngasi lali dipikir gawi dewi padahal ulama itu pewaris nah pewaris siapa? yang paling utama adalah pewaris agama islam dari rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu adalah organisasi yang didirikan tahun 1926 tapi di sini itu islam yang tibet tahu kan nabi kaya ini ini mereknya kelew bungkusnya ini kelew atau aqua tapi banyak ini banyak banyak yang dikawit tandanya dikawit namanya dibungkus sekalian merek-merek minuman botol ya jadi ojo pokiro eno ini anyat eno ini islam ini islamnya kanjeng nabi maka biar gak lupa bahwa yang dibawa nahtadil ulama itu adalah islam yang dibawa oleh rasulullah mulau no po mawonsing di lampai kanjeng nabi selalu menjadi ruang peringatan yang dilakukan oleh nahtadil ulama cek gak dikiro eno ini ngarang muangannya eno gak pernah berhenti sekalipun memperingati peringatan-peringatan peristiwanya rasulullah bulan ini ini belum selesai peringatan mau maulid karena pokok-pokannya itu rasulullah maulidnya diperingati kita setiap hari juga menjalankan sholat sholat mendirikan sholat sholat itu didapat ketika rasulullah isra' me'rod maka isra' me'rod rasulullah juga diperingati nanti bulan ramadhan bahwa kita setiap hari ini megang alqur alqur'an maka peristiwa turunnya alqur'an diperingati dengan namanya nuzulul qur'an bahwa perjuangan nabi itu begitu susahnya sampai terusir dari tanah kelahiran maka peristiwa itu biar gak dilupakan diperingati dengan peringatan hijri hijri dan begitu seterusnya milo nahtadil ulama ini ku gampang dieling no soalnya bendino ini ku iling eh iling bahkan ini no ini ku tuturannya gampang tuturannya enteng sebabnya mau mendino memperingati ini memperingati rasulullah berarti memperingati sosok utama pembawa islam ini ku berarti ngerti kanjeng nabi ini ku dudu wong suko harjo kanjeng nabi ini ku wong mekkah mula akhirnya wong suko harjo eno yorang otot orang otot kepingin nyonto kanjeng nabi ku ya soha soha bat sebab soha bat diki podo wong mekkah lho akhirnya wong eno yu biasa eh wong kanjeng nabi ki wong arap ini mangan kagetriji terlulu nih dahar dirijitiko ya pantas wong wong arap pak emma nih kur kurmu dan ini pewarisi nabi yang dilalah wong suko harjo mangan dirijitelulu yu raiso wong dipangan so soto gampang itu buat nangel lagi buat nangel lagi buat nangel rasulullah wong maharap ngaku ju juba tapi ngerti ceritanya nabi lahir ono yu mekkah berarti mekkah iwongnya ngaku juba pewarisi yang di suko harjo yurang otot ngaku ju juba wong panci wong suko harjo juba akhirnya kelambi sar'i diketok ketok ane kelambi sar'i jeneng ane sar'un wong jawa ya sar'un berarti huruf a'in duwini monggo bodongan mula sar'un jadi sarung sarungan jadi sarungan mulanya wong jawa ini ku enak ini ngaku sarung ini ku gampang ini pengen cingkrang karek dilinting cingkrok diketok du duwur wong wong ini pengen jawa diplotrok wong diuswala yang ngerti juga nabi diperingati yang mekkah wong 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 sempetuk nabi kawitan nam ini soka soka abad soka abad ditinggal nabi petuk wong anyar maneh nam ini tapi 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 ini ku dua murid maneh nam ini tapi otah tapi otah ini ku generasi maneh jenis tapi otah 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 dimulanya wong ini ditoto ini ku gampang nabi diperingati wong nabi wong wong berarti jengkot itu kan kandel wong kini urah maksa nyoto jengkot jengkot dikotong dikotong rola semua yang berjabat jadi nabi dua murid ini suka soka abad soka abad ini ku nek dikir menenggin ini hati ini tengkusti Allah wong kelasnya soka abad muridnya nabi muridnya ulama suku harjo kalau tidak meneng ini itu mulai gede 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 gampang tontonannya orangnya nabi wong kono generasi pertama soka abad dikir bahasanya baca Arab diulang Allah diulang 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 mulai diulang 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 ini ini mengerti kedudukan kedudukan ini nah soka abad ini nabi yang ini ini yang diulang diulang nabi itu antri nabi antri saya cerita tahu saya jumlah gambar masjid haram rono santan mawan biad ini kerusin kereberingatan ini berat kadang dan pewaris yang pertama itu tidak Sokapa Tawa diri pewaris busing nomor piro Busing manggun di Indonesia Sokabat Sok langsung selawat Ura selawatan rame-rame Ura terbangan Ura petuk kanjeng Nabi Ura nek Mekah Ura azan Langsung sembahyang Ura terbuka Kita mau ngeteni Keduhur Ura ngeteni Ura ngeteni Ura ngeteni Ura ngeteni Ura ngeti sampe yang dodol teh Ura ngeten ngaji Dodol lo tapi kurungan Nga Ura ngeteni 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 hai ye Hai lumeng Mekah yuk duhur jam rolas nih kuisam sepuluh antri shalat du kene jam setengah rolas duur sik jamaah sineng sah-sahawak Molo kene kiai mundur setengah lo Hai dengkwes teko ya dijak sembahyang nerok teko dinteni kanti puji ujian robana beruntung teko meneo tombo ati komus pegel ya nambah niat ini dbg jeneng koneg kata-kata baru dia ini ngamuk diurugi anjang-anjang lebih nyandal ngepah diwong iku paham pangkat eh oh iya niku terjadi karena ada peringatan-peringatan merauh no peringatan-peringatan yuangnya lumulo Islam niku uang liku mesti dihilingno ojo lali Hai niku lah niku awak dewe dateng kanjeng Nabi lekanjeng Nabi di dewe ya dihilingno kali gusti Allah ojo lali kalau poro pendahulumu nabi Muhammad iku khotamul Ambiya walmur salin tapi keberadaan Islam nih usah durungnya ya wisono nabi-nabi sing lawas makanya kanjeng nabi ya diceritani nabi sing ket zaman Nabi ah adami dicerita no kali gusti Allah nabi terakhir ini cekak lali kalau nabi sing tak tereng terengnya Hai maka no Islam nilu sangat kuat berbicara tentang masalah-masalah lalu bahkan menung sokawitan panggona nyembah dateng gusti Allah nih kumawan ini saya ditenggeri lho kali Islam inggang disebut inna awalabaitimu di alin nasih lalladhibibak katamu barokah jadi kabar ikuti lah si uang pertama nyembah gusti Allah sing digawe karu pengirannya tapi tadi gue supaya uangnya gak lali bahwa uang nyembah pengirannya tahu lali gara-gara nopo ono wong aku jadi gusti Allah jenengani namrud nih kumawan Nabi Ibrahim dikongkon gulei cekak lali gulei petilasane wong lawas akhirnya nabi-nabi golei tilase nabi ah nabi Adam tilase wong nyembah gusti Allah ngawo putrane ngawo garwane begitu peduk petilasane niku duungo kali didandani kaabah singpun runtuh niku didandani kali nabi Ibrahim kantin duungo robbana ini askantumengguri yati biwatin alhamdulillah warzukum minat samarotil allahum ya sekurut panggonanin duungo nabi Ibrahim saking kuatil sampai sikilin nabi Ibrahim diku nyitak tengwatu uang cekak lali tilase nabi Ibrahim jendungo citaan sikil sing neng watu didadake ke monumen sejarah sampai hari ini jenenge makom Ibro Ibrahim gak dihilangi uang uradi kokon gulei kuburane nabi Ibrahim cukup marah nih petilasane nabi Ibrahim Ibrahim Siti khajar sing melayu ronor ini gulek banyu niku mawan petilasane diupeni Islam disebut sofa marwah bahkan wong Islam uradi kongkon gulei makame Siti khajar tapi cukup dulan nang petilasane Siti khajar nabi Ismail Nabi Adam ini gulek banyu nabi Ibrahim panggonan ini kuril sampai sakniki diabadikan kali Allah uang rati kokon gulei makame nabi Ismail Ismail cukup nang bekas penyembelian nih balang setane nabi Ibrahim ibrahim goyang ini nih pelajaran nabi Adam ini kumbah buyuti menung sokawitan yang akhirnya anak putu ini dari Arab, dari Cina, dari India, dari Eropa, dari Afrika, dari Sukoharjo yang berbeda-beda yang seorang Arab bayu ganteng Eropa gede duram putih abang Cina tembem-tembem sipit-sipit ini di Afrika yang berbeda gosong seperti kopi Sukoharjo cili-cili ini ini gak dikeli pengertian itu tawuran milo sukoyo uralali asal usuli pilih kape menung sokong nabi Adam mulo akhirnya wong Islam dikongkon moro gulai itilasi nabi Adam kali siti khawa kepanggih neng dunyo namine jabal roh rohmad supoyo cik gak lali sampe akhiri ziaroh ziaroh nang masa lalu di wawu dipundadasakan rukun Islam kaping kang sal ing kang nami nomo ibadah haji untuk apa benu wongra kehilangan masalah cik gak kepaten o o ber lakan jeng nabi ni ben sholat wong sing dungo sholat kawitan iku nabi ibrahim mulo ni ono wong sholat sampe dinaiki berarti iku baru kaitungan ni nabi ibrahim mulo cik gak lali sampe ane wong sing kawitan dungo sembahyang mulo kama sholait ta'ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim kama barok ta'ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim kurang jelas nopo kok terus ono wong anti masa lalu anti nopo wong islam mawon ngulangi wujulali sejarahnya orang masa lalu dan seluruh tinggalannya jadi kok coba lalek no lemulo islam ni kun da'wakan waladhi na ja'u min ba'dihim ya'kulu narubhana gufir lana walik ikhwanina alladhi na sabaku nabil iman wong sing tekong guri guri niki ayu nunga na singhwis lungo disik singgawa i iman lemulo awad dewi supaya iso nunga na wong sing lungo disik singgawa i man kapanpun kita dateng seberapa jauhpun zaman yang kita dateng dengan para pendahulu cik tetep iso nunga na mulo digawe khol ini gak digawe khol sing iso nunga na iku sing kosing menangi sedak sedane nameng sing iso nyembayangi toh sing pedruk sedane iso nunga na iso nunga na iso petang petang pulung nunga iso nunga na iso nyembayangi ini aku sing pedruk zaman sedane tapi dawoh ini kira sopowae sing tekong guri dongak na walaupun jarak kalian hidup dengan beliau-beliau ribuan tahun tetep kududuwe kewajipan dongak dongak na mula supaya kabah iso nunga na tigawe khol akhiri awak dewi sing tekosa iki ya iso nunga na sing poro sepuk sing sedane seratus tahun yang lalu dua ratus tahun yang lalu tiga ratus tahun yang lalu tiga ratus tahun yang lalu bahkan sampai sopowae sing taun gawa iman ng alam du lalu nyawa ila jami il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya imin hum wal amwad lalu akhiri ong N.O ini gampang kandana ini begitu dikandana ini eh sak durungi zaman mu iki kang ada zamannya kiai hasim as'af kiai hasim as'ari kiai hasim as'ari kiai hasim as'ari kiai hasim as'ari ini zamannya ya seceh barek zaman mu zaman mu iki petuk gadget zaman mu iki petuk milenial zamannya kiai hasim petuk lond londo leh jadi indonesian ini ku zaman biyen orang me petuk handphone nggak petuk mobil petuk eh lond londo orang me petuk korona petuk londo londo srp srk saya nia wadwi srp wyp sebab lombok bahwa ibi yang perang melawan lond londo Sebab awak dewi sadurungnya merdeka Dijajah lontoh Dan satu-satunya bangsa yang merdeka Karena perang merebut dari kemerdekaannya Dari para penjajah Itu hanya Indonesia Loh tepuk oh sing banter Gak usah sungkan Laiku zamannya kiaiha Hashim pengen duwe gendero Zaman kiai Hashim Ini ikut di berde lontoh Ini saat ini pengen duwe gendero Gampang wong Regannya paling seket ya Hebu Cekaling ini Gak ada masalah Karena apa Dia sudah berdiri di tanah merdeka Tapi tahun petang puluh lima kesana Ketika negara ini dikuasai lontoh Pengen ngedek no gendero Di berde lontoh Sampai wong jawa Pengen duwe gendero Pengen duwe gendero Begitu ingkung tumpengnya habis Padi mengering Kelapa rontok Tepu mengering Padi mulai mengering Yang tersisa tinggal merah putih Di dada kami Anak-anak Indonesia Bahkan ketika pengen duwe merah putih Neng Surabaya Birunya di sobek Belanda marah luar biasa Sampai terjadi perang besar Di Surabaya Sampai akhirnya Onok resolusi Jadi pengen duwe merah putih Perang zaman dien Saiki gak minta Perang merah putih Tidak minta darah Cuman minta Angkat tangan Hormat Gendero Ngunulah Waduh Dijelas no Ngerti Itu merah putihnya Indonesia Untuk punya itu Jutaan nyawa dikorban Kan saya ingin menjaluk Ini Makan santri Ketika disuruh Hormat bendera Ngerti Itu hormat bendera Bukan menyembah Bendera Tapi Mbak Buyut Gak melok perang Mungkin Bantar dadu Dikiro iku Nyembah Gendero Mululuh Giro Mulanya terus Gendero Dihunek no Mus Musyrik Lebih seneng Bendera Filistin Filistin Juga punya Bendera Tapi Filistin Bedo Karu Indonesia Setelah Kemerdekaan Bangsa Filistin Pasukan Kemerdekaan Tidak Rukun Dalam Satu Wadah Tapi Saling Bunuh Antar Pasukan Setelah Merdeka Pasukan Kemerdekaan Indonesia Rukun Dalam TNI Pol Pol Rilu iku Beda Nidul Jadi Malaysia Juga Punya Persoalan Dalam Negeri Kita Punya Persoalan Dalam Negeri Makanya Tidak Pernah Santri Menganggap Bendera Sepak Bola Lebih Tinggi Dari Bendera Merah Putih Bahkan Bendera Punyanya Kizbut Tahrir Kita Masih Tahu Itu Bukan Bendera Rasul Tapi Itu Benderanya Kizbut Tahrir Makanya Ketika Kita Dibilang Kamu Kalau Anti Bendera La Ilah Ilah Allah Kamu Anti La Ilah Allah Enggak Aku Tahlilan Ya Tetap La Ilah Ilah Saya Anti Bendera PKI Palu Arit Tapi Lungo Nukang Yang Nganggu Palu Lungo Neng Sawah Nganggu Arit Makanya Orang Nganggu Susah Dihingetin Dikiro Kemerdekaan Merah Putih Datang Dengan Tiba Tiba Bukan Dan Kenapa NO Begitu Cinta Pada Bangsa Dan Negara Yodhikandani Bahwa Apa Mempertahankan Indonesia Adalah Mempertahankan Wilah Wilah Ya Bukan Mempertahankan Teritori Bukan Mempertahankan Daerah Tapi Mempertahankan Wilah 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 Wala 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 Wilah Wilah Loko Indonesia Jadi Wilah Ya Karena Bian Yang Membentuk Cikal Bakal Pemerintahan Sampai Dadi Goyok Ngeteniki Salah Satu Adalah Perannya Parawa Pali Sebab Nopo Islam Datang Ke Indonesia Ini Dengan Landasan Perdame Perdamean Landasan Perdamean Dan Bangsa Ini Sudah Punya Kekuatan Kekuatan Akan Tetapi Islam Yang Mayoritas Harus Mewarnai Bangsa Indo Indonesia Islam Teko Ini Sopo Sopo Gowo Porowa Wali Mengatakan Islam Teko Di Gowo Kali Para Sudagar Ini Ngarang Tapi Goblok Kenapa Sudagar Gak Mungkin Membicarakan Agama Di Nusan Tara Karena Nusan Tara Sebelum Islam Datang Agama Nihin Hindu Hindu Itu Yang Boleh Ngomong Agama Kasta Tertinggi Namanya Brahma Brahmana Hanya Kasta Brahmana Yang Boleh Ngomong Agama Kasta Kesatria Para Raja Gak Boleh Ngomong Agama Besia Para Pegawai Gak Boleh Ngomong Agama Apalagi Petani Pedagang Kastanya Sud Sudra Sudra Gak Boleh Ngomong Agama Yang Boleh Ngomong Agama Itu Brahma Brahmana Makanya Yang Bisa Mengimbangi Brahmana Itu Adalah Wa Wali Karena Brahmana Punya Cakti Wali Punya Karo Karoma Lelilah Makanya Sampai Bercerita Tentang Indonesia Wali Wali Cerita Tentang Kesaktian Karena Apa Kedekatan Dengan Tuhan Itu Dilambangkan Dengan Cakti Sama Karo Karo Kalo Nek Kelase Wali Karoma Nek Kelase Nabi Mujizat Nek Kelase Kiai Mau Itu Karena Kedekatan Dengan Allah Dengan Yang Kuasa Makanya Kenapa Indonesia Wali Wali Tidak Berbicara Tentang Membangun Perdagangan Wah Indonesia Kok Diulang Perdagangan Indonesia Itu Mengalami Perdagangan Sudah Sangat Maju 571 Rasulullah Lahir Di Mekah Yang Mekah Masih Disebut Jahiliyah Jowo Ini Wismaju Tahun 300 Kita Sudah Punya Kerajaan Taruman Negara Tahun 500 Kita Punya Kerajaan Kalingga 450 Di Malang Ada Kerajaan Kanjuruhan 600 Berdiri Kerajaan Mataram Jadi Wismaju Jadi Yang Disebut Jahiliyah Jowo Gak Tahu Dilo Jahiliyah Kale Gusti Allah Biar Tahu Bangsamu Sing Kafir Ya Wong Wono Sing Lawan Kanjeng Nabi Makano Walladzi Nama Ahu Asyidah U'alal Kupar Sing Kafir Ya Wong Wono Wong Jowo Gak Tahu Dikafir Nau Karugusti Allah Mula Nama Joko Minder Jadi Wong Jowo Wong Jowo Makanya Tahun Itu Kenapa Kok Wali Tidak Berbicara Tentang Perdagangan Kini Jago Dagang Kapal Kapal Dagang Nusantara Sudah Mewarnai Sampai Jalur Sutra Bahkan Sampai Madi Madi Nah Cuman Perdagangan Nusantara Berhenti Ketika Selat Malak Dikuasai Portugis Tahun Sewu 505 Limolash Kapal Kapal Dagang Nusantara Dicegat Karu Portugis Karena Kekalahan Parameswara Atau Sultan Megat Iskandar Shah Rojo Malaka Diperparah Lagi Ketika Indonesia Dibagi Karu Inggris Traktat London Namanya Indonesia Masuk Belanda Singapura Malaysia Masuk Inggris Sehingga Karu Inggris Tahun 1980-an Malaysia Sama Singapura Dikasih Satu jam Lebih awal Dari Waktu Jakarta Jakarta Sehingga Bursa Efeknya Buka Satu jam Lebih Amal Maka Dalam Dunia Digital Dan Transaksi Baru Indonesia Sangat Dirugikan Karena Waktu Singapura Malaysia Maju Lebih Awal Dari Waktu Jakarta Indonesia Maka Jalan Terbaik Adalah Mindah Ibu Kota Ketempat Yang Lebih Timur Agar Apa Terjadi Keseimbangan Waktu Dalam Transaksi Digital Dalam Model Baru Lung Mulanya Sampai Pak Jokowi Kepala Pemerintah Dipilih Karu Wong Indonesia Maksud Sampai Percoyok Roki Gerung Sekarang Milih Gak Pantes Sampai Bupati Dipilih Kalo Wong Saka Bupaten Tiba Tiba Begitu Bupati Bekerja Lui Percoyok Kalo Haters Haters Sing Wong Telutok Seng Kalo Seng Milih Lucu Lung Makanya Para Wali Bekerja Luar Biasa Kenapa Wali Tidak Merukunkan Orang Kini Loh Wis Dwe Bine Kat Tugal Ika Wis Mangan Orang Mangan Kumpul Makanya Ketika Masuk Kekawasan Kayak Begini Para Wali Yang Dipikir Ngomong Islam Harus Tetep Rahmat Lelah Lelah Lamin Karena Bangsa Ini Sudah Maju Wis Mengenal Pengeran Wis Mengenal Nabi Wis Kep Wis Kenal Makanya Nama-nama Yang Sangat Apa Yang Sangat Penting Di Dalam Agama Masuk Yang Menjadi Bahasa Sini Ngejagelut Ke ruang Kini Matek Dihajar Mojo Pahit Makanya Begitu Teng Beriki Allah Dikei Jeneng Pengeran Dikenalkan 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 Ngejet Lom Lombo Musyola Langgan Nabi Kanjeng Kaya Kulong Mesti Saikun Ustadun Jadi Kiyahi Karena Nengke Nisih Ampuh Kaya Kulong Kepu Kiyahi Selah Lama Tau Mbak Kiyahi Pleret Kulong Kiyahi Haji Mula Begitu Kiyahi Haji Menang Kono Kiyahi Planet Jaluk Atus Yaudu Sono Wong Konco Jaluk Atus Gak Didus Didusi Penulan Surah Lu Mula Entek Nga Ngu Ngu Keris Itu Si Telmidun Muridun Sant Santri Biasa Cowok Sing Tekokawitan Niko Aqua Mula Masyole Mineral Mutawa Cleo Ya Tetap Aku Aqua Sintokokawitan Sanyo Masyosimizu Masyos Panasonic Tersah Hanyo Wap Pembalut Suftek Wap Kendaraan Rup Rup Yohun Sudah 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 Biasa Loh Malah Jok Kaget Dinor Yoyo Ibu Ibu Sudah Dibuka Disini Renggi Renggi Nang Ya Nenek Orang Paham Ya Panjang Kue Orang Cowok Mulai Nopo Singura Gampang Paham Biaran Orang Cowok Cowok Loh Anak Orang Paham Paham Tua Anak Orang Cowok Mereka Paham Nah Itu Semua Berasal Dari Sopo Toko Islam Sing Toko Dikowo Boro Wah Wali Makanya Islam Gambar Ini Jelas Ya Waka Fah Bilahi Syahidah Muhammad Rasulullah Jadi Kanjeng Nabi Ijen Nisi Karena Mekah Orang Ngerti Nabi Sebab Ngerti Nabi Ini Yaudi Nasrani Panggona Ngeteng Filist Ngeteng Medina Nabi Nabi Makan Nabi Bersahadat Wijen Penyembah Berhala Koyok Kulong Ngeteng 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 Masalah Tapi Ngeteng Perdalaman Irian Ngeteng 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 Makanya Dungane Kanjeng Nabi Allah Mati Kowmi Fainna Hum Lah Ya'lamu Lum Makanya Wakafah Bilahi Syahidah Muhammad Rasulullah Waladzina Ma'ahu Petuk Wong Sing Nganjel Jendeng Sokha Abad Sampai Ketemu Resolusinya Namo Ruham Maha Ubayinahum Taruhum Rukaan Sudjad Jaya Taukuna Fadla Min Allah Waridwanan Simahum Fi Wujuhi Min Adari Sujud Rampung Akhir Kelumpuk Ke Islam Dan Fadila Fadila Paru Ulama Dati Kabe Akhir Dalika Mataluh Fit Taurat Mataluh Izil Kajarin Islam Itu Bergerak Keluar Dari Jazirah Arab Koyo Tandu Tanduran Makanya Islam Ditandur Mulau Paru Warid Lir Tandure Wosu Lir Lir Ditandur Kajarin Akhir Jashat Ahu Fa Azar Rahu Pastah Lado Pastah Ma'ala Sukih Tanduran Sampai Tadi Gede Inti Ini Ditandur Tandur Tandur Meriki Coro Meriki Mas Ya Ditandur Tanduran Muni Camel Tekan Ini Unto Ini Ini Ditandur Samar Ditandur Ya Kurma Banyung 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 Tandur Ini Jadi Unto Kodija Jadi Siti Soalnya Sayidati Jadi Siti Nandur Makanya Ulama-ulama Ini Nandur Menanam Makanya Ditanam Dengan Bahasa Sini Tanduran Seng Digawam Rene Ini Pun Ketemu Tempat Yang Sudah Sama-sama Maju Diulang Akhlak A От Lewat Tidak Esat son Isper Connor psi Song Isper 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 Tab Isper Isper ada yang pangkatnya makan, ada yang pangkatnya dahar, ada yang pangkatnya nedo ini ada yang pangkatnya mbado nguntal ini bahasanya menunjukkan apa? setrata kehidupan yang dalam ilmu linguistik ini adalah simbol kemajuan berada pada apa? karena secara semiotika saya tidak tahu ini berbohong makanya kita sudah rukun apa saya tidak tahu sementara para ulama-ulama datang ke sini dipacu untuk membicarakan sesuatu yang tadinya tidak pernah dibicarakan panganan yang paling diomongnya adalah gandum kurma tekan ke ini dibakas ada uwi, ada gembili ada suwak, ada jagung, ada talas ada bagas, ada gadung, ada ganyong kita berbohong ini berbohong buah ini paling kurma ruman, dirimu jeruk tekan ke ini ada jeneng ini duren, ada talo ada cipuluan macam-macam ulama mereka ini bakas jeneng ini gampang meng syaitan ada tekan ke ini ada gendruwo gumbel, gundul peringis suster ngesot, grandong maklampir makanya bakasan-bakasan di sini lebih luas ulama dituntut lebih terbuka bakas agomo nengkono ada islam, yahudi, nasol, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge di sini, karena apa? multi kultur multi bangsa multi agama itu islam ngotot di tandur neng timur tengah di kawal neng Eropa pang lima perang langsung kafir, kafir, perang neng kawal sudah dibualan sekarang orang Eropa macet sampai saya ini gak melaku saya gawalak neng Rusia dibualan saya ini macet gak melaku gawalak neng Cina gak melaku tapi yang meriki delok ini gak kena dilawan orang Jawa karena orang Jawa itu perang ya menangan karena apa? sejarah membuktikan ketika mongolia menghancurkan Eropa mongolia menghancurkan Arab mongolia menghancurkan Cina ternyata satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan mongolia bangsa Jawa nge-nge-nge-nge-nge dan satu-satunya bangsa yang menaklukkan mongolia bangsa dari Indo-Gresia makanya sampai ada jombayang ada bongsok muci ini lagi ngalah tapi ini udah-udak terus kok ngalah ngamuk makanya bongsok ini hati-hati karena ternyata membuktikan satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang melawan penjajahnya satu-satunya dunia adalah Indo-Gresia mongolia masih mau cili-cili ini memang kanya kita ini sudah lengkap mongolia 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 ngomong dalam kura-kura ninja ini dua kancil nyolongti di mana apa sih enggak dua komplit memilikinya bermain musik kita juga punya ini sampai terbang nganggup alat musik orang Arab terbang juga gampang kayu dikerowok di tablet kulit rampung pengiru pandu gitar kayu dikerowok teplei tali gampang tapi bangsa Jawa punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalur yang mapan mampu membuat alat musik dari logam ini gampang regane piro telung juta beres tuku gamelan tak miliat mencret tapi bukan karena ini lebih baik dari gamelan ya orang mengikut tukunnya murah monorak lagi tepunya kok lu tiba-tiba sekarang kita ini jadi bangsa sih enggak pede enggak pede duit itu juga jambu 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 bangkok itu juga pilih gede-gede pilih pilih bangkok yang asli kini ada gula Jawa kita tiba-tiba jadi bangsa inlander bangsa yang enggak pede selawatan yang kajik Nabi dikawo ngakek ini kak karu habayi pun kak pede sampe lapok ini kan gandang selawatan yang jauh dikak pede selawatan yang enggak pede selawatan yang enggak pengembangkan orang poesek selawatan yang enak jadi babolong ya nabi salam alaika ya rasul salam salam rama salam umaji seneng aneh umatnya nabi sing nengke nih kulaku cowok sing putus cinta ya nabi salam alaika ya narep cerita karus sopor ya rasulallah salam alaika dan dada 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 ketimulakan untuk sama n marcuk ribut solawatan joget ya rap apa awak seneng kok rahituh seneng diko ekspresi nya yes yang ada ya peduk pacar itu yes ya Pembelian peduk nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cinta itu memuji apa itu berlebihan ini bahasa cinta jeningi cinta dari dulu berlebihan wajahmu seperti purnama biasa biasa sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku musrik mati mati kukus di Allah ya orang aku jaringi bahasa cinta rumah irama musrik ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia kukus di Allah lagu cinta inginku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu itu bakas tawur itu kalimat-kalimat mahabah kalimat cinta seandainya aku bertemu Tuhan akan ku tanyakan tentang dirimu petugus di Allah malah tahu pacarmu goblok makanya yang paling indah dalam bahasa cinta itu teburung emprit mana emprit ketika mengutarakan cinta luar biasa disamping singgah sana Nabi Sulaiman mengutarakan cinta pada kekasih empritnya dia lupa bahwa Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit di emprit apa mas emprit I love you pret dia emprit jangan begitu aku cinta padamu pret aku cinta padamu apakah aku harus membuktikan cintaku padamu kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman ini akan aku hancurkan singgah sana Sulaiman akan aku rebut mahkota Sulaiman kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu woy kalimat cinta ini emprit ngono Nabi Sulaiman singkruku goyu walaprit lambimu jawabin emprit ya Sulaiman jangan begitu malu aku mengertilah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta orang jauh dikai isolawatan kayaknya seneng kalau sebelum ketekan islam orang jauh juga seneng ini nyanyi orang jauh dikai nyanyi aduh do nganggu pipo nyanyi baru lintang nyanyi orang jauh lintang sayuk nembang baru mentok nyanyi mentok tak ganda mentok dikandang saking seneng nyanyi sampai bojone minggat nyanyi orang jauh dan bali sering nyanyi dengan orang jauh itu tembang yang paling eksklusif saat ini orang jauh tembang silit orang jauh tembang silit kudih kenayu kan kentang bola itu memang ketekannya apa nyanyi apa seneng musik rock nyanyi musik dandu nyanyi maka mik ini seneng si nyanyi kadang kiai kadang nyanyi kadang marah banyan nur ha ini biarlah semua berlalu adapi seperti apa adanya bunga kan mekar mesti gemar berlalu indonesia maka kamu biasa tidak itu lho indonesia sudah multibangsa multibudaya makanya porowali begitu masuk sini maka konsep yang dipakai oleh orang islam ketika datang kesini hiduplah bersama walaupun kamu berbeda-beda saling bertanggung jawab kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin yang dipimpin hiduplah saling bertanggung jawab corok kanjeng nabi konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab walaupun berbeda-beda itu namanya roiyah roiyah itulah yang akhirnya diambil menjadi landasan hidup bersama yang sekarang dikenal dengan nama rakyat jadi rakyat ini saking kalimat roiyah jawab kanjeng nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat roiyah untuk menentukan nasib berkabangsanya hanya muslim indonesia mula saya men boleh negoro kok paling sunah ya itu indonesia indonesia bukan people kalau people itu suara mayoritas suara Tuhan begitu dia menjadi mayoritas banyak dia mengaku wakil Tuhan makanya khilafah tidak cocok untuk indonesia makanya ikhwanul muslimin tidak cocok untuk indonesia apalagi ikhwanul muslimin maupun khizmut tahrir adalah produk gagal timur tengah yang oleh orang timur tengah saja dibuang kenapa masuk indonesia dipah pakai mici rodul lemakanya ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah yang dikenal dengan masyarakat bersekutu dalam perbedaan juga tidak apa-apa nah kalau berbeda paham konsep yang dipakai adalah wasyawir hum fil amri maka lahirlah kalimat musyawah roh nah karena yang menata itu semua dulu adalah para wali maka teritorinya ro'iyah disebut wilah ya karena al-wali punya wilayah wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan negara kesatuan republik indonesia maka pemimpin tertingginya majelis perpusyawaratan rakyat bahasa al-qur'an tafasak ufil majalis fafsaku yapsakhillah dewan perwakilan rakyat semua tertuang dalam melandasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah oleh hikmah bukan oleh siapa-siapa orang berbeda-beda itu yang memimpin adalah hikmah siapa orang yang punya kejernihan dan keluasan hati untuk menerima perbedaan adalah fitro miliknya manusia makanya oleh hikmah makanya orang itu memimpin indonesia orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kelompok-kelompok radikal tidak boleh memimpin indonesia karena harus oleh hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan karena dipimpin oleh hikmah hikmah itu adalah keluasan hati untuk menerima perbedaan dengan kejernihan dimana keinginan orang untuk baik dia tidak pernah kehabisan kebaikan dari diri dirinya kalau kehabisan dari dirinya lantas dia ingin menanam kebaikan pada orang lain gak mungkin bibitnya dari mana dia kebaikan saja sudah gak punya hikmah nah inilah makanya dengan konsep ini perbedaan di Indonesia bisa disatu satukan hasilnya apa Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia santri penerus para wali makanya karena santri penerus para wali NO selamanya akan tetap dengan kata satu NKRI harga mati makanya wang NO kenapa tidak ada yang radikal tidak ada apa karena naklatil ulama mencoba terus membangun persatuan dalam perbedaan suku bangsa dan agak agak makanya wang NO semboyan ini satu waktu semu bihablillahi jami awal atafar roku jangan tercerai berai makanya wang NO ini bareng bareng kia ini sing santri ini amin 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 kia ini paham walhamdulillah iropil alam itu adanya yang melu dungo tambakeh di stadion suku har har jeneng isti hosah kub kub beroh akhirnya semua terlibat di dalam konsep kebersamaan ini terlibat terlibat NO berarti ahlo-ahlo rezeki nih bakul tahu rezeki nih bakul pelembungan sholawat begitu NO sing nyegel jadi sholawat dan datang sing melu tambakeh dikawo ngalun-alun jenengi suko harjo bersolah wah bakul tahu payu bakul slayer selere payu bakul sepanduk sepandui payu sampai bakul gagang pancing gagang pancingnya pak payu coba habib sheikh kain putih payu Ahко kayakgrundi ingin rahasia ya bener aku raiso ini yang teguh kok gusali ini kok mafia solawat kain ireng payu sekarang ada dalam hidup mucos yang putih yang ngurus, yang ireng, yang ngerawat ngerahati rukun roda ekonomi berputar ini ada yang sedo di Telung Dinani pasar payu, besek payu ini ada yang sedo poro wali guru-guru ini di ziaroi bis pariwisata pak payu elep payu, dodol kadok nyambut tamu wali ya pak, payu dodol sego, payu, dodol taspe payu, sampe copet disurip ini makamnya poro wali ini sistem kerukunan dan roda ekonomi makanya kenapa Indonesia walaupun tidak ada investasi lapangan kerja tetap terjaga karena diserap oleh sektor informalnya informalnya para ulama ini ini bendino esok sore wang NU mulutan ini bendino ngetoknya duit tidak menunggu siapapun tapi kerukunan dan kebersamaan bangsa dijaga dan dibiaya dibiayai dibiayai negara kita negara kita negara kita kalau bukan kita yang membiayai siapa ada para bupati ya bangkrut bupati ini ada para polisi bangkrut polisi ini sekali kegiatan saya menunggu ini saya tidak menunggu ini Rondino tidak menunggu ini satu bulan mulutan ini berapa ratus miliar saya sudah menunggu ada duit mati tidak ditanggung ini bukan bupati jadi santri ini menunggu itu tidak membiayai kerukunan dan kebersamaan maka kita menunggu santri ini mendapatkan dati-dati tidak duitnya untuk membiayai kerukunan seperti ini yang lainnya yang lainnya yang maju sekolahnya gede masjidnya gede saya tidak tahu ada duit belas kok ada khal menang ada mulutan menang ada ada menang apa malah ada duit yang ngumpul yang ini berdosa belah khal kelompoknya itu makanya bupati harus punya kepedulian lebih terhadap santri santri sokor ini pun sudah maka itu menyatakan pilihan begini yang dikataanku serta dikataanku maka rombongan sukses dikataanku 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 semasa dikataanku dikataanku ilaqadrodin nabi yil mustabah muka madin solalul patekah orang-orang yang ngumpulin sebelah itu kau sebelah itu kau kerukunan terjaga dan kerinduan terhadap tanah-tanah yang disitu gurunya disemayamkan hadir ong NU sukuarjo Ziaro Suroboyono makame Bangampel Ziaro Jombang makame Gustur Ziaro Demakono makame Jengsunan Kali Cirebon makam Sunan Kunung Jati semua tempat yang di Ziaroi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah dimana gurunya disemayamkan itulah bibit cinta pada tanah A A A makanya tidak ada satupun teroris tumbuh dari kalangan san santri seluruh teroris tumbuh dari orang yang tidak pernah Ziaro ngebom Suroboyo wani wakil nusikti bedeni nesantri ngebom Suroboyo ini strategi kebudayaan yang kadang orang tidak paham makanya kenapa teroris tetapi tidak ada dari santri ya mungkin santri teroris orang harap ngebom suroboyo wani wakil nama kami gurunya dan kiai kiai itu paham sebab orang ngomong-ngomong agama itu menangan orang kena diling makanya kiai 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 kiais ngomong agama dibagi lorong kiai sekti orang kiai kurang sekti ini kiai sekti ya orang kiai kurang sekti kayak pulau yang ini jarno mawan orang bisa diintrupsi nah kiai sekti sopoh ini kutbah Jumat orang orang wani makanya supaya kutip-kutip kurang ngawur sebab rauh nasing wani cekli tungkat kelekan moco teh akhirnya santun moco hidakullah hidakullah teke ucol sebulgi pasangin bubar Hai tongkatnya ucol gua gelundong makanya uang nek khutbah gua tongkat kalau moco teh mesti hidakullah sopan begitu tongkatnya hilang teke hilang saudara Jokowi umono itu manganu melesamean Arab menyeleksi tempat-tempat jengko celok-celok jelok mesti tiyono tongkatnya poga jadi polisi sebenarnya mudah mempelajari itu rangel lagi lucarannya makanya kita ini sepertahan seperti ini sektor informal tetap jalan walaupun nggak ada investasi karena serapan kegiatan santri untuk kerukunan dan untuk roda ekonomi menghasilkan putaran luar biasa dalam satu tahun triliunan dikeluarkan oleh santri untuk membiayai kerukunan dan tegaknya persatuan bank-bangsa Indonesia makanya dengan konsep-konsep seperti ini kerukunan terjaga sehingga setiap ada gelombang besar yang menghantam negara pasti siapa yang menjadi tulang punggungnya adalah santri tunggu saja tiga capres ini enggak akan berani tegak tanpa punya wakil santri santri ente nono mesti ngerti Pak Anies yang boleh Pak Muhaimin ngusaha ini Pak Ganjar Pak Mahfud karena Pak Prabowo ini semua saya sederhana mesti santri yang dua biting ngakehi santri orang mulutan isi muslimatan isi kata-kata maka ada dikongsi maka ada dikongsi ibaratnya orang masak ada dikongsi daging dari balung maka ada dikongsi maka ada dikongsi maka ada dikongsi maka ada dikongsi maka lahirlah generasi micin akhirnya ada dikongsi itu untuk apa? menopang balung supaya dikongsi dimasak guri bumbunya dikongsi ini bangsa gak main-main timur tengah jebol karena gak punya tempat seperti kene enak ada gelombang terorisme kabe kiai ngomong terorisme ada gelombang apa kiai ngomong Indonesia bahaya syiah hati-hati syiah cari kiai itu lagunya hadat alwi itu syiah ummi itu lagu ummi yang lu serem indung-indung aduh aduh Siti Aisyah mandi dikali rambutnya basah tidak sembahyang ya Allah maksud Siti Aisyah gak sembahyang gak kosong ya itu duduk Siti Aisyah garwane nabi ya itu Siti Aisyah wujud suku harjo ini caranya makanya begitu ujian besar negeri kita kena corona kenapa tetap tenang gak seperti India gak seperti Malaysia ruang publiknya para kiai setiap hari masih bisa disampaikan kepada para um umat hadirin sesu ke Jumatan yoh gih sesu rasa tarweh yoh gih kiai pesen corona kiai nih orang ngerti corona dipeseni corona ya pidato para hadirin dunia milenial dikendalikan oleh medsos dengan medsos orang bisa ngomong apa saja tanpa bisa dikendalikan dosa manusia dari mulutnya luar biasa dan dengan jempol dia bisa membuka apa saja dari urusan Tuhan sampai urusan setan maka dosa manusia terbesar ada pada mulut ada pada jempol maka Allah menurunkan corona mulut pakai masker tangan pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang tenang reja makanya bangsa-bangsa yang kuat itu bangsa-bangsa yang hari ini membicarakan bangsanya kiai gak meneng ketika hubul wakon minal iman berpikir gratis kiai ngomong ngeluarkan uang setiap hari untuk apa merawat kebersamaan dan membuat roda ekonomi bisa berputar sehingga semuanya damai sejahtera sejahtera jangan khawatir selagi santri aman Indonesia aman aman apalagi santri selalu berbicara bangsa dan negara karena apa tegaknya bangsa dan negara itu pasti karena cinta pada tanah air airnya kenapa Amerika bangkit seperti itu karena Amerika membangun kebangsaan dan rasa cintanya cukup lama mulai dari Hollywood membuat film Will Will West sampai The Last of the Mohican Amerika kalah dengan Vietnam gak boleh malu dia bikin rainbow 1 sampai 6 Amerika gagal dalam urusan terorisme bikin film 12 strong gagal dalam urusan Saddam Hussein bikin hotshot 1 sampai 2 ditekan secara spiritual oleh China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu ditekan spiritual oleh Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai rumah nong ini China kenapa bisa bangkit dia bangkitkan semangat kebangsaannya dari ular putih sampai ular hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang film Ninja bahkan ketika mereka semangat damping produksi dalam negeri jatuhnya lebih mahal dia bangun semangat busidu dalam film-film Ninja ketika anak-anak gak lagi ngerti konflik Tokugawa dan restorasi Meiji yang demikian mengerikan buatkan film sederhana dengan judul Samurai Egg dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia ketika menghadapi problem ras yang sangat kuat di Malaysia dengan anak Melayu gak boleh terjadi konflik maka Malaysia serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh lupa di Malaysia ada anak-anak India bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina bikinkan tokoh namanya Mei dia gak boleh lupa ada anak-anak Sukoharjo bikinkan tokoh Susanti ini cara mereka mempersiapkan bangsa bangsanya Malaysia semua pakai itu Korea kenapa sekarang merajai dunia dia kembangkan cerita tentang Korea mulai dari meja makan sampai air mata dalam drakornya orang Korea sehingga semua sekarang dari Korea ini cara mereka dulu kita zaman saya muda ada konser terbesar dunia namanya konser Metallica tahun 95 96 itu di Musco dengan tontonan orang 6 juta orang seolah-olah tidak akan pernah terkalahkan konser sebesar itu tapi begitu ada corona kalah sama BTS sekali konser yang nonton 100 juta orang lewat daring satu hari konser seminggu 4 kali 1 bulan 16 kali berarti satu tahun saya hitung pemasukan dari BTS ke Korea 1250 triliun ini dunia masa depan kalau bangsa tidak bisa melakukan produksi maka bangsa akan dipaksa untuk konsum konsumsi dan bangsa sebesar ini tidak boleh terus mengkonsumsi harus produk produksi selalu bercerita selalu bercerita tentang bangsa tentang negara untuk apa kemandirian bang bangsa sehingga siapapun pemimpin Indonesia akan menikmati menjadi pemimpin yang lebih mudah bagaimana mengendalikan masyarakat dalam situasi yang demikian sulit Bung Karno sudah mengalami kesulitan Kiai Hashim sudah mengalami kesulitan berperang melawan Belanda bahkan Bung Karno pernah kesulitan ketika Hitler jatuh tahun 1948 apakah ikan ikut Amerika atau ikut Soviet tapi orang-orang Indonesia tidak usah kita tetap Indonesia kita non-blok caranya bagaimana apakah Indonesia akan membangun dengan sistemnya Eropa tidak salah asuhan novelnya apakah akan membangun dengan model Belanda tidak tenggelamnya kapal Van Der Wijk apakah akan membangun dengan model Arab tidak dibawah lindungan Kak apakah murni dengan cara Indonesia tidak Siti Nurba Siti Nurba caranya Indonesia kok kamu sekarang malah hobi menjelekkan bangsamu hobi sekali menjelekkan negaranya punya presiden jelek punya TNI jelek punya Polri jelek bangsamu mau jadi apa kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita lantas siapa yang akan membanggakan bangsa Indonesia Indonesia kamu mau membayangkan Malaysia membanggakan Indonesia jangan berharap kamu membanggakan orang Arab membanggakan Indonesia ya gak mungkin mereka punya bangsa sendiri maka bangsa pesek-pesek seperti ini mari kita banggakan bahwa kita masih punya negara kita masih punya bangsa kita punya konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab negeri paling sunnah hari ini dunia adalah Indonesia dan penopangnya salah satunya adalah kita nah letil lama yuk ah begitu makanya penting acara-acara kayak begini makanya supportnya jangan cuma sekali aja buku pati kayak begini setiap ada kumpulkan di support bila perlu anggarkan di APBD untuk apa membangun kebangsaan karena dari situ nanti kalau sudah produksi akan ada konsum konsumsi produksi tidak akan pernah terjadi tanpa konsum konsumsi dan bangsa yang gagal produksi pasti akan menjadi konsumen dan bangsa akan mudah dipecah belah sekarang sampai yang keras dikit sama Cina sampai yang akan tidak dikirim jarum maka perusahaan konveksi akan habis keras dikit dengan Jepang tutup pentil tidak dikirim habis kita makanya beragama juga harus paham kiai ngajari sholat tapi sholat itu pakai tutup aurot tutup aurot itu pakai pabrik kain kiai belum bisa mikir pabrik kain urusannya Cino maka jangan gala-gala sama Cino Cino ini lungo udho sampai sholat itu udho udho itu pakai air air diurus sama pipa sama sanyo udho nya diurus kiai pipa sanyo diurus mas pion makanya jangan gala-gala hancurkan yahudi kalau pergi kaji pakai pesawat yang bikin orang yahoo yahudinya mati semua kita renang makanya kiai pikirannya panjang diuruskan haram bang haram bang haram kamu mau pergi kaji pakai apa orang pilot gak mau dikasih uang untuk pergi kak rokok haram hati-hati 475 triliun cukai rokok masuk APBN kalau rokoknya haram APBN haram untuk bangun jalan-jalannya haram maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah pemerintah hati-hati ini hukum apa ngidulannya makanya kiai kiai NO gak mudah mengkafirkan mengharamkan karena kiai NO umat menung saya ini jelek-jelek syurya NO lo itulah yang dikit-dikit haram itu biasanya ustaz freelance gak ada umatnya itu biasanya umatnya subscribe lemah gano hal gano nanti lu lama itu tenang gak kufar kafir demi apa karena bangsa harus terpergerak terperjalan hiduplah bersama walaupun berbeda-beda tapi saling tanggung jawab kita adalah ra'iyah atau ra' ya dan itu konsepnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasilnya apa Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika macet Islam yang bergerak ke Cina macet Islam yang bergerak ke Eropa macet tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh supur hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia ada di Indonesia dan di Indonesia organisasi terbesarnya Indonesia berarti Indonesia terbanyak di dunia ada di Indonesia Indonesia terbanyak NO berarti masjid paling masjid orang orang Haji paling agak Indonesia berarti orang Haji paling agak orang NO lu kok ngono alo alo NU oh NU kok bau lono ini rano NU ya bakul bakul umroh ya pray ayo tukang son ini kini rano NU ya paling tanggapannya ya nih pasono dangdutan lu ayo pakul kembang ini nih rano NU pengajian ya payun ini pas gaita manto anggur payu jeruk payu larutan penyegar payu sampai sedotan ini lupa tapi kia ini disubuhi larutan penyegar ini manggel lah segini karena ini minuman suu rumah samu kia ini panas dalam eh yang panas-panas dalam nih manggel lah ngaji mesti suguhan nih larutan penyegar perasa muka ini panas dalam pemenin suguhi po kari rumpang samukya ini kurang cairan manggil lho nih ibu gos nih agar rumpang di suku ini anu-anu, apa pelarutan perasa samukya ini panas di dalam yang panas di dalamnya caleg maka nanti woi iiii cernah nih, kalau caleg ini kalau melorot, tugasnya nih ini di kanca, jauh kanca tuku mulai ada polisiku yang tuku-tuku ini, kok ditangkep soalnya money politik tapi yang tuku, yang ngerti jenengi money politik, jenengi uang bensin ini raksa dicekel uang bensin terimau kiai jenengi terimau masjid jenengi sumbangan, terimau kiai jenengi bisaro tapi ini rungun sambil nge-nge-nge-nge mana ada afghanistan lho ribut perkara jenggot bedil-bedilan kita nge-nge-nge-nge sampe jam semeni ini kok mengatakan, Islam tertindas tertindas, apa Arab dadalobat penyakit Islam tertindas ini selalu misau nge-nge-nge sampe jam semeni kek, 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 kek ini ada suriah pengajian ini diroket Indonesia kek, 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 kek ada pengajian yang kumon jadi inilah inilah cara kita cara kita bersama apa merawat kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar kehidupan tetap berjalan berjalan muka-muka di barukai kali Allah subhanahu wa ta'ala nge poro masyai engkang rumi ini kita banyakan dengan setu yuk angsal panggilan engkang syai di tengah sini pun Allah kita banyang yusul kanti khusnul khatimah bangso ni awad dewi tata sepongso engkang baldatun tanyibadun warubun khufur bupati di paringi kesehatan bu bupati sehat masyarakat suku warja tentera polisi TNI pindah mendapatkan masyarakat yang mudah diatur gampang ditotoh Al-Fatihah khusus muka-muka pemilu sesu jadi pemilu damai Al-Fatihah 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Alhamdulillah